Pembesar seorang warga di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Senin Siang tewas ditembak polisi di Bagai Rahang hingga menembus leher. Setelah menembak korban, polisi tersebut kabur dikejar warga. Dalam rekaman video amatir, terlihat salah seorang polisi kabur dikejar warga diduga usai menembak leher salah seorang pria bernama Irwan Nasib, 46 tahun di Gangmafo, lingkungan 14 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Oknum polisi berjumlah tiga orang ini diduga dari satuan nerkoba polres Pelabuhan Belawan terlihat langsung menaiki mobil dan kabur ke arah Pelabuhan Belawan setelah dikejar warga. Saat dievakuasi warga, korban mengalami luka tembak di bawah rahang kanan hingga menembus leher kiri langsung dibawa ke rumah sakit Ulan Windi, Medan Marelan. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga terdengar suara ribut beberapa menit, kemudian suara tembakan satu kali. Korban sempat berjalan meminta bantuan, hingga akhirnya dibawa warga ke rumah sakit. Kejadian tadi seperti apa? Kalau kejadian itu aku kurang tahu bang, soalnya kan warga belakang setahunya ada keributan di depan sini. Itu apa katanya? Eh polisi itu, yaudah kami nggak berapa lama ada suara tembakan. Berapa kali bang? Cuma sekali. Itulah kami bergegas ke depan kan, tiba-tiba sekorban udah berdarah. Udah di sini kena tembak nih lehernya. Yang nembak siapa bang? Polisi, tiga orang. Yang jadi korban ini siapa bang? Yang jadi korban ini siapa bang? Wah nasib namanya. Bang itu pas kejadian, didugaannya seperti apa bang? Pak nasib ini ditembak karena apa? Nah kalau itu saya kurang tahu bang, kayaknya kalau soal polisi ini masuk ke kampung ini, itu biasanya rame bang, nggak pernah ada di Asulu gitu. Ini kan cuma tiga orang, biasanya rame, bawa kepling gitu. Ini nggak ada, cuma tiga orang aja. Jadi tadi bukan penggerebekan atau apa bang? Bukan. Hingga kini, korban masih di autopsi di rumah sakit Bayangkara, Medan. Dari Medan, Yudha Bahar, Ainews melaporkan.